Halo Smart Baker, yuk kita ikuti keseruan membuat lapis piku kenari dan spiku lapis keju bersama saya, Sep Koko Hidayat. Semoga resep ini dapat menjadi inspirasi usaha Bekri Smart Baker. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan bahan baku Filma Prestige Margarine. Filma Prestige Margarine yaitu Butter Blend Margarine yang merupakan campuran dari real butter oil dan margarine. Tidak hanya memiliki tekstur yang lembut, tapi juga memiliki aroma butter premium yang tahan pemanggangan dan bebas lemak keteran. Sangat cocok untuk profesional yang ingin mendapatkan keuntungan dari butter dan margarine sekaligus. Resep ini Smart Baker bisa didapatkan di www.smartpluspro.com dan www.filmapro.co.id Oke Smart Baker, untuk pertama kita mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat lapis kenari yaitu 15 butir kuning telur, 1 butir putih telur, 150 gram gula pasir, dan kita gunakan 10 gram cake emulsifier. Bahan ini kita kocok sampai mengembang dan ketat, baru kita masukkan nanti bahan B. Bahan B, kita siapkan 80 gram terigu protein sedang dan 30 gram susu bubuk full cream. Kita campur jadi satu, kita bisa ayak supaya tidak ada kotoran atau putih yang terdapat pada tepung terigu. Kita siapkan bahan C-nya, 160 gram firma presis margarine yang kita kocok sampai mengembang kurang lebih selama 7 atau 8 menit. Nah untuk topping, kita siapkan 100 gram kenari kupas untuk toppingnya, nanti kita taruh ketika kuenya itu sudah 50% mengembang. Smart Baker ini hasil kocokan kuning telur, putih telur, gula pasir, dan cake emulsifier sampai mengembang dan kental. Untuk mengetahuinya, kita bisa melihat bekas jejak kocokan mixernya, itu sudah mengembang dan kental. Baru kita masukkan campuran bahan B, terigu, dan susu bubuk, nanti kita kocok dengan kecepatan sedang. Smart Baker kita masukkan bahan terigu protein sedang dan susu bubuk, kita kocok dengan kecepatan sedang sampai tercampur merata. Setelah terigu dimasukkan dalam kocokan telur, kita pindahkan adonan ini ke dalam wadah yang lebih besar untuk kita campur dengan filma presis margarine yang sudah kita kocok sampai mengembang dan lebih putih. Kurang lebih selama 5 sampai 6 menit. Masukkan kocokan filma presis margarine ke dalam adonan kocokan telur tadi, lalu kita aduk sampai tercampur merata. Kita aduk dengan sisi folding, tujuannya supaya adonan bisa tercampur merata dengan kocokan filma presis margarine. Bagi adonan menjadi 2 bagian, dan tuangkan pada 2 loyang kotak ukuran 20x20 tinggi 3 cm, yang sudah dipoles dengan mentega putih dan dialasi ke tas roti. Smart baker, setelah adonan kita tuangkan menjadi 2 loyang ukuran 20x20 x 3 cm, yang sudah dipoles dengan mentega putih dan dialasi ke tas roti. Oke, kita ratakan, baru kita masukkan ke dalam oven, kita panggang kurang lebih selama 18-20 menit sampai dia ada proses coklat muda warnanya, baru kita taburi dengan kenari kupas simcang. Nanti kenarinya itu akan di atas, jadi tidak turun ke bawah. Smart baker, setelah kik kita panggang kurang lebih selama 17-18 menit, setelah dia mengembang kurang lebih 80%, kita taburkan potongan kenari, tujuannya apa, supaya nanti dia kenarinya itu tetap di atas, jadi kita turun ke bagian bawahnya. Smart baker, setelah kita taburi atasnya dengan kenari cincang, kita panggang kembali sampai adonan matang, sampai semua adonan kiknya kuning kecoklatan. Baru kita keluarkan dari oven. Smart baker, setelah kik lapis pikunya matang dan dingin, kita susun dua lapis, kita poles dengan buttercream. Jadi, kik yang tidak ada kenarinya, kita polos dulu dengan buttercream, baru kita tumpuk dengan kik yang ada kenarinya. Setelah kita polos dengan buttercream, kita tumpuk kik yang ada toping kenarinya. Kita bisa tekan, supaya lebih rapat. Smart baker, pembuatan spiku lapis kenari sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke resep yang kedua, yaitu spiku lapis keju. Sampai jumpa. Terima kasih.